Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan beberapa waktu lalu saya tempat bongkar-bongkar gudang. Gak sengaja nemu sebuah laptop bekas yang sudah mati total dan sudah usang. Satu-satunya hal yang hidup dan bisa dipakai dari laptop ini hanyalah harddisk bekas di dalamnya yang eman sekali kalau dibuang. Akhirnya, saya punya ide untuk menempaatin ini harddisk bekas supaya bisa bermanfaat dan bisa lagi disayang-sayang. Untuk bisa digunakan lagi, disini saya beliin sebuah harddisk enclosure baru dan biasa dijual online oleh para pedagang. Harddisk bekas ini nantinya akan saya bikin jadi portable gaming drive yang bisa dibuat mainin ratusan game-game portable dengan cara yang gampang. So, daripada mukodimahnya malah jadi terlalu panjang, tontonin aja videonya sambil ngupas bawang dan seperti biasa buat yang belum subscribe. Subscribe dulu ya, dan semoga kalian yang jumlah segera dapat ayang. Jadi, cara yang bakal saya share kali ini sebenarnya sudah pernah saya bikinin video tutorialnya kurang lebih satu tahun yang lalu. Dan belakangan ini sepertinya jadi rame banget yang bikin tutorial semacam ini di Youtube. Hanya saja rata-rata masih menggunakan flashdisk. Ya, sistem yang akan saya gunakan kali ini untuk bikin harddisk gaming portable adalah OS Batocera. Dan untuk tutorial kali ini saya akan bikin lebih sedikit lengkap, khususnya untuk pemasangan game-game PS3 dan yang terbaru lagi adalah game Nintendo Switch-nya. Di akhir nanti saya juga akan tunjukin game-game yang juga sudah saya tes langsung. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mendownload dulu semua bahan-bahannya. Kita masuk dulu ke website batocera.org, kemudian klik get batocera linux 34. Kemudian pada pilihan standar desktop atau laptop, klik pada link direct link downloadnya dan file akan terdownload otomatis. Bahan selanjutnya yang perlu kita download adalah Balena Eacher. Di sini kita masuk ke website balena.io, Eacher, kemudian download for Windows. Pilih yang Eacher for Windows portable aja. Oke, setelah sudah, bahan selanjutnya yang perlu kita download adalah file BIOS konsol untuk Batocera-nya. Kita bisa ketikan di Google Batocera BIOS V34 GitHub. Kemudian pilih link yang paling atas seperti di video. Kemudian scroll ke bawah dan download Batocera V34 dev.zip. Kemudian bahan selanjutnya yang spesifik untuk mainin game Nintendo Switch. Kita perlu mendownload manual beberapa bahannya agar kita bisa mainin Nintendo Switch di Batocera. Kita bisa masuk ke YouTube dan ketikan V34 Batocera Switch 17.06.22 full pack. Nanti di sana akan muncul video-video yang memberikan link download ke BIOS dan file sistem Nintendo Switch yang kita butuhin ini. Kalian cari aja salah satunya dan bisa download dari sana. Langkah selanjutnya, bila semua file sudah kita download, kita satukan dulu semuanya dalam satu folder. Kemudian ekstrak aja semua file yang tadi kita download dan bentuknya masih dalam keadaan terkompres. Langkah selanjutnya, kita akan format dulu harddisk portable yang sudah kita siapin. Jangan lupa tancapin dulu harddisk portable tadi ke PC atau laptop kita. Kemudian buka disk manager. Setelah itu hapus saja seluruh partisinya dan format total harddisknya tanpa kita partisi-partisi lagi. Karena keseluruhan volume harddisknya akan kita gunakan untuk game-game pada Batocera-nya. Kemudian kita akan memulai memflash harddisk yang sudah kita siapkan tadi. Caranya, buka file Balena Eacher Portable-nya yang sudah kita download tadi. Setelah terbuka, pilih Flash From File. Kemudian, pilih file Batocera.img yang sudah kita download tadi. Kemudian klik Open. Kemudian, pilih selek target. Dan checklist pada harddisk portable yang sudah kita format tadi. Lantas kita klik Flash. Dan bila muncul komen perm begini, klik saja Yes. Dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini saat indikator proses flashing pada layar selesai, Balena Eacher akan otomatis akan melakukan proses validating. Pada proses ini, kita klik Skip saja. Karena pada beberapa kasus, Balena Eacher terkadang gagal memvalidasinya. Kemudian, setelah muncul keterangan Flash Komplet, tutup saja Balena Eacher-nya. Kemudian, sebelum masuk ke Batocera-nya, baiknya kita siapkan dulu saja semua file-file BIOS dan game yang akan kita masukkan ke Batocera-nya. Untuk file BIOS Batocera dan BIOS Batocera Nintendo Switch yang sudah kita download tadi, wajib di-extract terlebih dahulu semuanya. Pastikan semuanya sudah di-extract ya. Dan kemudian, pastikan juga semua yang sudah kita ekstract tadi, lokasinya itu kita mudah untuk mencarinya. Sedangkan untuk file-file room gamenya, kita bisa download dulu di website Vim.net untuk game konsol PS2, PS3, WI, dan sebagainya. Kemudian, bisa juga kita download di website roomslab.com untuk game-game Nintendo Switch-nya. Download terlebih dahulu game yang kita inginkan dan rapikan semuanya dalam satu folder sesuai dengan jenis gamenya. Jadi, gini, contohnya ini pada game Mami ya. Kita download game-game Mami yang sudah kita mau mainin, kemudian kumpulkan semuanya dalam satu folder. Jadi, game Mami dengan game Mami semua, kemudian kalau ada game PS2 itu ya satu folder dengan game PS2 semua, kemudian game Nintendo Switch itu ya satu folder dengan game Nintendo Switch semua. Terus, kalau kalian mau mainin game PS3 yang sudah kalian download, kalian kumpulin semua game PS3 itu dalam satu folder yang semuanya isinya adalah game-game PS3. Begitu seterusnya. Setelah yakin semua sudah siap dan rapi, kita bisa lakukan restart pada Windows kita. Setelah restart, kita bisa masuk ke menu booting pada BIOS. Pada PC saya, saya menekan F12. Ada PC atau laptop lain yang perlu menekan F10 dan sejenisnya. Intinya sesuaikan aja dengan apa yang kalian pakai. Nah, bila pilihan menu booting device begini muncul, kita bisa pilih langsung untuk booting pada harddisk eksternalnya. Setelah itu, tunggu saja terlebih dahulu hingga benar-benar masuk ke dalam OS Batocera-nya. Nah, beginilah dia tampilan awal dari OS Batocera. Di sini, Batocera akan mendeteksi semua hardware yang kita pasang. Baik itu mouse, keyboard, gamepad, Wifi USB, serta device-device lain yang terpasang pada PC atau laptop kita. Sebenarnya, di sini kita sudah bisa melakukan proses mengkopi BIOS dan game yang sudah kita siapin. Dan bisa bermain game-game yang sudah kita kopi nanti secara offline. Namun, bila kita mau mengkoneksikan Batocera-nya ke Wi-Fi untuk mendownload tema serta melakukan update berkala pada Batocera-nya, kita perlu mengkoneksikan dulu Batocera-nya ke Wi-Fi atau Ethernet-nya. Caranya mudah sekali. Kita bisa tekan Space pada keyboard atau Start pada gamepad. Kemudian pilih Network Setting. Kemudian pilih Enable Wi-Fi. Setelah itu akan muncul koneksi Wi-Fi yang tersedia. Kalian pilih saja. Terus pada pilihan Wi-Fi Key, masukkan saja password dari Wi-Fi-nya. Bila sudah, kita bisa back dan ada baiknya kita restart dulu Batocera-nya. Pilih Quit, kemudian restart system. Setelah masuk kembali ke Batocera-nya, kita bisa melakukan proses selanjutnya, yakni memasang file BIOS yang sudah kita siapin tadi. Kita bisa tekan F1 pada keyboard untuk memunculkan menu Explorer pada Batocera-nya. Di sini, storage yang terpasang itu akan muncul semua. Kita bisa langsung saja pilih storage di mana kita siapin file-file BIOS Batocera V34-dev yang sudah kita ekstrak tadi. Buka foldernya dan Ctrl A untuk memilih semuanya. Kemudian klik copy. Setelah itu pada folder BIOS Batocera-nya, di sebelah kiri, kita klik untuk masuk ke dalamnya dan pastikan semua file BIOS yang sudah kita copy tadi. Bila ada notifikasi begini, klik saja overwrite. Biarkan semua file tadi tercopy dengan sempurna. Bila sudah, langkah selanjutnya kita akan copy file ROM game yang sudah kita siapin tadi. Kita bisa buka folder game yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya contohkan copy game Amea. Kemudian kita copy semua game-game yang sudah kita rapikan dalam satu folder tadi. Kemudian kita buka folder ROM pada Batocera-nya, yang ada di sebelah kiri. Cari folder Mami-nya dan buka, kemudian pastikan semua di sana. Kemudian di sini saya copy lagi game dari mesin game Naomi sebagai contoh ya. Kita copy dulu semua game Naomi-nya, kemudian kita buka folder ROM Batocera-nya. Cari folder Naomi dan pastikan semuanya. Nah, di setiap folder pada ROM-nya, kita dapati ada notepad bernama info.txt. Ini kalau kita buka akan ada keterangan jenis-jenis tipe file-file yang bisa dijalankan Batocera-nya. Seperti yang kita lihat di sini sebagai contoh untuk game Naomi. File-file yang support dan bisa dibaca Batocera adalah file berekstensi, .lst, .bin, .dat, .zip, dan .7z. Jadi, pastikan juga kalau file ROM yang akan kita copy-kan itu support dan sesuai dengan list tipe file ini. Ini berlaku pada semua game ya. Jadi di setiap folder kita bisa lihat ada file info.txt, dan bila kita buka, di sana ada keterangan file tipe apa saja yang bisa dimainin dengan emulator pada Batocera tersebut. Oke, kita lanjut copy dulu semua game-game yang sudah kita siapin tadi ke folder ROMs-nya. Nah, di sini untuk game PS3, ada keistimewaan tersendiri yang nang copy-nya. Pastikan game yang sudah kita download itu ada di dalam satu folder dan rename terlebih dahulu dengan menambahkan .ps3 di bagian belakangnya. Karena Batocera itu akan membaca file game kita bila mana folder game tersebut sudah bernama dengan akhiran .ps3. Jadi di sini kita rename dulu semua folder game PS3 yang sudah kita download dengan menambahkan .ps3 di bagian belakangnya. Untuk selanjutnya kita copy-kan juga dulu file BIOS dan sistem Nintendo Switch yang sudah kita siapkan tadi. Langsung aja kita buka folder V34 Batocera Switch yang sudah kita download, kemudian buka folder BIOS, lantas copy folder Switch di dalamnya, dan kita pastikan di folder BIOS pada Batocera-nya. Kemudian kembali ke folder V34 Batocera Switch-nya yang sudah kita siapkan. Buka folder System, lantas copy semua isinya. Kemudian kita buka folder Share di Batocera-nya, kemudian buka folder System, dan pastikan file-file tadi di sana, bila ada notifikasi, overwrite saja semuanya. Bila sudah, langkah selanjutnya kita perlu men-setting emulator PS3-nya terlebih dahulu. Caranya, tetap di Explorer Batocera, klik pada Application, kemudian klik dua kali pada rpcs3.config. Setelah terbuka, centang saja pada I have read the quick start dan do not show again. Pada emulator rpcs3-nya, klik File, pilih Install Frameware, kemudian cari folder BIOS, lantas pilih ps3update.pub di bagian bawah sendiri, kemudian klik Open. Lantas, proses instalasi firmware akan berjalan dan tunggu saja hingga selesai. Bila muncul notifikasi begini, klik OK. Lantas, proses akan berlanjut pada Compiling PPU Models. Tunggu hingga selesai. Prosesnya akan berjalan agak lama tergantung dari spesifikasi PC atau laptop yang kita pakai. Bila sudah, kita bisa keluar dari rpcs3-nya dengan klik File, Close, kemudian kembali ke menu awal Batocera dengan klik File, Close pada Explorer Batocera-nya. Kemudian, kita klik Start atau spasi pada keyboard, buka game setting dan pilih Update Game List. Pilih Yes dan biarkan proses berjalan hingga selesai. Sampai di sini kita bisa memainkan game-game yang sudah kita copykan semuanya tadi. Berikut beberapa pengujian game yang sudah kita mainin lewat Batocera. Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan OS batocera emulator-emulator yang ada di dalamnya itu semuanya bakar bekerja maksimal tanpa dikurangi lagi proses mekanisme hardwarenya sebagaimana ketika kita pakai emulator di Windows jadi begitulah tadi video tutorial Bagaimana kita menjadikan harddisk bekas laptop yang rusak menjadi lebih bermanfaat lagi dengan batocera hanya dengan mengeluarkan sedikit budget untuk membeli harddisk enclosure kita sudah bisa membuat sebuah haris gaming portable yang bisa dibawa kemana aja dan bermain ratusan game-game emulator serta konsol kesukaan kita demikianlah untuk video kita kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka terima kasih udah nontonin video ini sampai habis ya see you next video adios dan jangan lupa semangat setiap hari